Bab 1171 melawan Garuda. Ketika Muchen melangkah ke dalam bintang itu, dia bisa merasakan bahwa sekelilingnya mulai berubah. Ruang angkasa terdistorsi dan ketika penglihatannya pulih, dia menyadari bahwa dia telah dibawa ke alun-alun emas yang tampak seperti ditempa dengan emas. Ada pilar-pilar emas yang berdiri mengjulang tinggi di alun-alun yang bahkan mencapai awan. Seluruh wilayah itu dipenuhi dengan aura yang luar biasa sunyi. Muchen berdiri di alun-alun dan melihat sebuah altar emas di tengahnya dengan lingkaran cahaya emas di atasnya. Ada halaman emas tipis yang diam-diam melayang dalam cahaya keemasan. Muchen melihat ke halaman emas itu dan merasakan pelipisnya bergetar dengan rasa sakit yang menyengat di benaknya. Semua emosinya telah diseduh hingga mencapai batasnya saat ini. Bagaimanapun, tujuan yang dia kejar akhirnya muncul di hadapannya setelah bertahun-tahun. Namun, Muchen tidak kehilangan alasan untuk percaya bahwa itu adalah miliknya. Dia akan bermimpi jika dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu dengan mudah. Menurut perkiraannya, dia mungkin perlu menjalani tes untuk mendapatkannya. Dia tidak memiliki informasi tentang ujian itu, tapi apapun yang terjadi, Muchen tidak akan menyerah hari ini. Muchen menenangkan hatinya dan duduk di alun-alun emas dengan mata terpejam, menunggu ujian tiba. Dia tidak menunggu lama. Dia membuka matanya dan melihat ke arah lain. Ruang terdistorsi dan cahaya keemasan memadat menjadi sebuah siluet. Itu adalah siluet yang tidak asing lagi, tetapi Muchen tidak terkejut ketika melihat orang yang datang itu. Itu adalah Garuda, yang juga telah mengkultifasi tubuh abadi matahari yang agung. Sebagai elit yang dibina oleh kaisar iblis suci, dan juga pembudidaya tubuh abadi matahari yang hebat, Muchen tidak percaya bahwa Garuda tidak memiliki sarana untuk sampai ke sini. Sementara Muchen dengan acu-ta'acu menatap Garuda, yang terakhir juga membuka matanya dan menyadari kehadiran Muchen. Ketika Garuda melihat bahwa Muchen telah tiba di sini, wajahnya yang tenang berubah tak terkendali. Kamu belum mati. Garuda menyipitkan matanya sambil mengerutkan alisnya. Tetua Zuo dari istana iblis suci mereka yang menghentikan Muchen. Bahkan jika tetua Zuo membayar harga yang mahal untuk memasuki istana surga kuno, dia seharusnya bisa langsung membunuh penguasa kelas sembilan yang disempurnakan. Garuda awalnya mengira bahwa Muchen pasti akan mati. Bagaimanapun, dia tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa digunakan Muchen untuk melarikan diri dari penguasa bumi yang lebih rendah. Dia secara alami berpikir itu tidak mungkin, tetapi Muchen benar-benar muncul di hadapannya dan melihat seringai Muchen, jelas bahwa dia telah berhasil hidup dari tangan penatua Zuo dari istana iblis suci. Saya belum mendapatkan tubuh emas abadi, jadi bagaimana saya bisa mati? Muchen tersenyum. Wajah Garuda menjadi gelap, tetapi dia dengan cepat mengatur ekspresinya dan dengan acu-ta'acu berkata, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk melarikan diri dari penatua Zuo, itu tidak masalah, karena hasilnya akan sama, bahkan jika saya secara pribadi mengambil tindakan. Muchen tersenyum pada Garuda. Tidakkah kamu berpikir bahwa mungkin dia yang melarikan diri dariku? Jika orang tua itu tidak lari secepat itu, dia pasti akan menjadi penguasa bumi pertama yang dibunuh Muchen. Garuda menarik kedua tangannya sambil mencibir, jika Anda memiliki kemampuan semacam itu, apakah Anda mengizinkan saya berdiri di hadapan Anda? Muchen mengepalkan tinjunya dan segel angkatan darat muncul. Dia menuangkan energi spiritualnya dan tepat ketika dia akan memicunya, dia menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menyadari bahwa dia telah gagal memanggil pasukan pembantai roh. Ternyata, tempat ini telah mengisolasi hubungannya dengan tentara pembantai roh. Itu harusnya adalah pekerjaan dari pavilion kitab suci yang misterius. Jadi kau ingin kita bertarung sampai mati? Muchen bergumam. Namun, dia tidak merasa tidak senang, dia hanya merasa kasihan karenanya. Bagaimanapun, hanya grit solar undying bodi yang lebih kuat yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk berevolusi. Itu mirip dengan memelihara serangga. Yang terkuat akan melahap yang lebih lemah. Jika dia menggunakan pasukan pembantai roh untuk membunuh Garuda, maka itu akan bertentangan dengan aturan tubuh emas abadi. Jika saya tahu tentang ini, saya akan membunuhnya lebih awal. Muchen merasa kasihan sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, itu masih merupakan pengalaman perjaka dengan tentara pembantai roh. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan tetua Zuo dan, demi keamanan, dia hanya bisa membiarkan Garuda pergi. Jika Garuda dan tetua Zuo bergandengan tangan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Karena itulah dia memilih untuk membiarkan Garuda pergi. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa menggunakan pasukan pembantai roh, Muchen juga tidak takut pada Garuda. Garuda memandang Muchen sambil menghela nafas dan bahkan merasa lebih yakin bahwa Muchen beruntung bisa melarikan diri dari penatua Zuo. Segera, dia dengan dingin mencibir sambil menunjuk ke arah altar. Apakah kamu tahu apa itu? MHM. Itu adalah altar pengorbanan. Apa kau tahu apa yang perlu dikorbankan? Garuda mengjilat bibirnya saat dia dengan dingin menatap Muchen. Pengorbanannya harus berupa tubuh abadi matahari yang agung. Mata Muchen menyipit mendengar kata-kata Garuda. Hanya dengan mengorbankan grid solar undiing bodi, api ilahi dapat dinyalakan untuk menyempurnakan grid solar undiing bodi lainnya ke dalam evolusi. Garuda tersenyum seram sambil melanjutkan, jadi beruntung bagiku bahwa kau bisa sampai di sini. Kalau tidak, aku masih harus menderita untuk menyalakan altar. Jadi begitulah adanya. Muchen mengerti dari penjelasan Garuda. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa altar ini benar-benar membutuhkan pengorbanan. Sepertinya berita ini seharusnya berasal dari kaisar iblis suci. Bagaimanapun, orang itu adalah tunggangan kaisar surgawi, jadi dia pasti tahu beberapa rahasia istana surga kuno. Kata-katamu membuatku merasa lebih baik. Muchen menghela nafas. Jadi dia membutuhkan pengorbanan agar bisa berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Jadi beruntung dia tidak membunuh orang itu di luar. Bodoh sekali. Garuda awalnya ingin mengganggu mentalitas Muchen. Namun, wajah Garuda berubah menjadi lebih gelap, karena dia gagal. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi, jadi dia menghentakkan kakinya. Energi spiritual yang deras melonjak seperti badai, menyapu keluar dari tubuh Garuda dan angkasa bergetar. Setelah pembaptisan danau surgawi, kultivasi Garuda telah mencapai batas kesempurnaan penguasa tingkat ke-9. Dalam hal bakat, jika dia bisa keluar dari istana surga kuno dalam keadaan hidup, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos ke alam berdaulat bumi. Merasakan energi spiritual yang datang dari Garuda, ekspresi Muchen berubah menjadi sedikit lebih serius. Tanpa menggunakan pasukan pembantai roh, Garuda adalah musuh yang tidak bisa dia remehkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. Pertempuran ini menyangkut pemenang akhir, karena hanya satu dari tubuh Dewa Matahari mereka yang dapat mengalami evolusi. Dengan demikian, pertempuran ini pasti akan sangat intens. Pada saat ini, energi spiritual dari penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan menyembur keluar dari tubuh Muchen dengan cara gunung berapi dengan kilau keemasan melonjak di permukaan tubuhnya dan auman naga dan teriakan burung Phoenix bergema. Naga sejati dan roh Phoenix berada di kulit Muchen, membawa serta kemampuan dan kekuatan pertahanan yang kuat. Muchen diam-diam berdiri, tampak seperti binatang berbahaya primordial yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Haha, aku tidak pernah menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Garuda memandang naga sejati dan Phoenix yang muncul samar-samar di belakang Muchen. Melihat bantalan kuat yang dipancarkan Muchen, dia merasakan penyesalan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sebagai penguasa kelas 9 awal, Muchen bisa mengancamnya. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa Muchen akan tumbuh menuju alam penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dalam waktu sesingkat itu dan bahkan melarikan diri dari penatua Zuo. Jika dia tahu tentang ini, dia akan dengan paksa bergerak ketika Muchen dan Xiaoyu bertarung, dan dengan cepat membunuh Muchen untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi sekarang, meski mungkin sedikit merepotkan, belum terlambat. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki tubuh fisik yang begitu kuat? Garuda tersenyum jahat sebelum dia mengepalkan kedua tinjunya. Energi spiritual berwarna hitam pekat meledak dari tubuhnya saat dia membengkak. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari logam hitam yang memiliki kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya. Ada juga rune hitam kuno yang menyebar di permukaan tubuhnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Raungan Garuda dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat yang meletus di alun-alun emas. Fisik Iblis Suci N. Bab 1172 Pertarungan Yang Sengit Arus hitam itu mirip dengan ular piton yang melilit Garuda. Dia meraung dan gelombang kejut tanpa henti menyebar, menyebabkan ruang angkasa berguncang. Hanya kekuatan fisiknya saja yang telah mencapai tingkat penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Muchen menatap Garuda dan tatapannya berubah menjadi serius. Tubuh fisik Garuda mungkin yang terkuat di antara mereka yang pernah dia lihat dalam usia mereka. Jika bukan karena fisik naga phoenixnya yang ditingkatkan oleh pembaptisan Danau Surgawi, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Garuda. Tubuh Muchen menegang saat niat membunuh muncul di mata Garuda. Garuda menghentakkan kakinya dan menghilang seolah-olah dia berteleportasi. Kilau emas memancar dari tubuh Muchen. Dia tidak terkejut dengan gerakan Garuda. Dia mengepalkan tangannya dan menusuk ke depan. Naga sejati dan roh phoenix melingkar di lengannya. Dengan raungan draconik yang brilian dan teriakan phoenix, dia melepaskan kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan gunung. Ketika Muchen meninju, dia melihat kilatan hitam di depannya yang juga melemparkan pukulan ke arahnya. Kedua tinju bertabrakan seolah-olah itu adalah meteorit yang bertabrakan dan gelombang kejut yang terlihat menyebar. Ruang angkasa mengeluarkan suara mendengung saat ia terdistorsi di sekitar kedua kepalan tangan sebelum retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Sebuah kekuatan yang menakutkan meraung-raung saat Muchen, dan Garuda terlempar beberapa ribu meter ke belakang dari gelombang kejut. Namun, keduanya menerkam saat mereka menstabilkan diri. Dua siluet terus berkelebat di sekitar alun-alun dengan tinju yang saling beradu. Mereka tidak menggunakan banyak energi spiritual mereka, tapi hanya mengandalkan tubuh fisik mereka. Tetapi bahkan jika mereka tidak menggunakan banyak energi spiritual, gelombang kejut dari bentrokan mereka dapat menyebabkan wajah penguasa tingkat ke-9 yang sempurna menjadi pucat. Dalam pandangan banyak penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan, mereka berdua bisa dibilang monster. Hanya dalam hampir seratus tarikan nafas, mereka berdua telah bentrok beberapa ratus kali. Serangan mereka sangat ganas dan serangan mereka sangat licik, menargetkan pada titik-titik fatal satu sama lain. Sekali lagi, mereka berdua terpukul mundur dan meninggalkan bekas yang cukup panjang di alun-alun. Pada saat ini, lengan baju mereka terkoyak menjadi beberapa bagian dengan bekas darah di lengan mereka, yang disebabkan oleh gelombang kejut yang menakutkan dari bentrokan mereka. Namun, keduanya baik-baik saja berkat kekuatan fisik mereka. Nafas keduanya juga sedikit memburu. Konfrontasi yang intens dari sebelumnya mengharuskan mereka untuk mempertahankan mentalitas mereka di puncak. Menghadapi lawan seperti ini, tak satu pun dari mereka yang berani bersantai. Mata Garuda tertuju pada Muchen saat dia menyeka darah dari lengannya, dan lukanya sudah pulih. Dia berbicara dengan nada menakutkan, tidak heran mengapa Xiaoyu mati di tanganmu, jadi ternyata kamu memiliki kemampuan. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia telah mengingat semua penghinaan di dalam hatinya. Muchen memenuhi syarat untuk menjadi musuh terbesarnya, seperti yang dia rasakan saat menghadapi Zhu Yan. Tatapan Muchen acuh tak acuh saat kilau keemasan memancar dari tubuhnya. Naga sejati dan roh Phoenix berada di tubuhnya, menatap Garuda. Garuda mencibir melihat pemandangan ini, saya tidak peduli seberapa hebatnya Anda. Hanya ada satu dari kami yang bisa pergi dari sini hidup-hidup, dan itu bukan kamu. Dia tiba-tiba melemparkan sebuah tinju yang memiliki energi spiritual yang geras berkumpul di bawah tinjunya, mengubah tinjunya menjadi proyeksi selebar berjuta-juta kaki yang mirip dengan binatang buas yang berbahaya sebelum menerkam Muchen. Pada saat ini, Garuda akhirnya menggunakan energi spiritualnya, karena dia tidak ingin memperpanjang pertarungan ini lebih jauh lagi. Kilau hitam menutupi pandangan Muchen saat dia menyipitkan matanya. Ruang di belakangnya berfluktuasi sebelum laut berdaulatnya muncul dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Muchen dengan lembut mendorong kedua tangannya ke depan. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meraung, berubah menjadi penghalang besar dengan naga sejati dan roh Phoenix dipenghalang. Tinju keras itu berbenturan dengan penghalang, tetapi itu hanya menyebabkan penghalang itu bergetar. Kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan penghalang. Tetapi meskipun demikian, Muchen tidak bersantai, karena dia tahu itu baru permulaan. Gemuruh guntur yang tak ada habisnya terdengar di daerah ini sebelum Muchen melihat meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Semua meteorit itu mengepal, menghancurkan semua penghalang di depannya. Riak kekerasan juga semakin menyebar dari penghalang besar saat tinju-tinju itu turun. Namun, dengan peningkatan naga sejati dan roh Phoenix, kemampuan pertahanan penghalang itu sangat kuat. Meskipun penghalang itu dipenuhi dengan retakan saat meteorit terakhir jatuh, penghalang itu tetap berdiri di hadapan Muchen. Tiba-tiba, hati Muchen tersentak. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Garuda berdiri di atas pilar dengan kedua tangannya membentuk segel yang aneh. Energi spiritual yang tak terbatas di sekelilingnya meraung seperti samudera hitam dan Garuda menatap Muchen dengan cemohan di matanya. Seketika, samudera hitam melonjak dengan sesuatu yang menakutkan muncul di dalamnya saat fluktuasi yang menakutkan menyebar. Pada saat ini, wajah Muchen berubah menjadi sangat serius. Saya tahu bahwa Anda sulit untuk dihadapi, jadi saya tidak menyangka serangan itu menimbulkan ancaman bagi Anda. Itu hanya untuk mengulur waktu bagi saya. Garuda tersenyum sebelum dia mengulurkan jarinya dan mengetuk samudera hitam. Kemampuan ilahi iblis suci, tangan iblis suci. Lautan hitam tiba-tiba terbelah dengan semburan aura hitam yang membumbung tinggi ke langit sebelum terbentuk menjadi sebuah tangan hitam yang sepertinya berasal dari neraka, menyelimuti ke arahnya. Tangan hitam itu telah menyelimuti semua ruang di area ini, yang membuat pelarian menjadi tidak mungkin. Hati Muchen bergetar tak terkendali setelah dia menilai dari kekuatannya bahwa itu pasti kemampuan ilahi yang asli. Dia berharap Garuda juga berhasil mempelajari kemampuan ilahi. Ekspresi Muchen sangat serius sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya, yang menyipit, tiba-tiba terbuka. Kedua matanya memerah saat niat membunuh yang mengerikan meletus dari hatinya. Muchen berdiri diam saat dia melihat tangan besar itu. Pada saat ini, ada gelombang aura menakutkan yang meledak dari tubuhnya. Merasakan perubahan sikap Muchen yang tiba-tiba, Garuda sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Muchen mundur setengah langkah, melengkungkan tubuhnya ke belakang. Dia kemudian melayangkan pukulan ke depan saat suara yang dalam bergema di seluruh alun-nalun. Pukulan iblis pengorbanan diri. Muchen melambung ke langit. Dibandingkan dengan tangan besar itu, dia sekecil semut tapi meski begitu, dia terbang tanpa rasa takut, dan tinjunya berbenturan dengan tangan raksasa itu. Seluruh area menjadi hening sebelum retakan mulai menyebar di udara, tampak seperti naga raksasa yang mengacungkan cakarnya, yang memancarkan riak yang mendebarkan. Ruang angkasa bergetar, dan pada saat berikutnya, tangan besar itu bergetar sebelum hancur. Ketika tangan besar itu hancur, Muchen juga terlempar ke belakang dan menabrak pilar, menghancurkan pilar itu menjadi awan debu keemasan yang melayang di udara. Meskipun Garuda tidak mundur selangkah pun, pilar di bawah kakinya juga telah berubah menjadi debu dan wajahnya serius. Muchen menstabilkan tubuhnya saat dia melihat Garuda. Pada saat ini, keduanya memiliki jejak darah di sudut mulut mereka. Secara alami, mereka telah menderita akibat dari bentrokan kemampuan ilahi. Ekspresi Garuda sangat serius, karena ini adalah pertama kalinya kemampuan ilahi gagal. Muchen juga mengerutkan alisnya, karena pukulan iblis pengorbanan dirinya juga gagal untuk pertama kalinya. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Musuh yang tangguh. Dengan demikian, segel hitam muncul di tangan Garuda di saat berikutnya, sementara kipas berbulu berwarna biru muncul di tangan Muchen. N. BAP 1173 Pertempuran Artefak Suci Ketika segel muncul di tangan Garuda, percikan ombak bergema dengan air hitam yang tak henti-hentinya menyapu keluar darinya, mengubah area ini menjadi lautan hitam dengan Garuda berdiri di atasnya saat dia dengan dingin menatap Muchen. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya harus mengeluarkan anjing laut pembawa samudera. Muchen, saya harus memuji Anda untuk itu. Kata Garuda dengan sinis. Segel Samudera Welming adalah artefak suci peringkat rendah yang dia peroleh dari Master Istana setelah membayar harga yang signifikan sehingga dia bisa menyelesaikan misinya dengan sempurna. Dengan kekuatan Garuda saat ini dan segel Samudera Welming, dia bisa membunuh siapapun yang berada di bawah alam penguasa bumi dengan seketika meskipun dia tidak bisa melawan penguasa bumi yang lebih rendah. Lagi pula, kekuatan artefak suci bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh artefak ilahi atau artefak semu. Bahkan seorang penguasa bumi tingkat rendah tidak dapat memiliki artefak sein tingkat rendah, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Artefak suci tingkat rendah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kelautan hitam dengan keheranan, karena kekuatan itu bahkan membuatnya merasa takut. Sepertinya Garuda sudah siap, tapi sayang sekali artefak suci tingkat rendah tidak cukup untuk mengendalikan situasi saat ini, karena dia, Mu Chen, juga memiliki artefak suci tingkat rendah. Mu Chen tersenyum sambil memegang kipas berbulu biru dengan laut berdaulatnya yang samar-samar muncul dengan segudang ombak yang terangkat. Energi spiritual terus mengalir keluar dan mengalir ke dalam kipas. Saat energi spiritual mengalir masuk, kipas tersebut mengeluarkan suara berdengung saat mulai mengembang dan berubah menjadi kipas daun palem yang ditutupi dengan rune kuno dan mendalam. Setiap satu dari rune tersebut mengandung energi spiritual yang kuat. Kipas Dewa Angin. Mu Chen tiba-tiba mengipasi, menyapu angin topan biru di daerah ini sebelum terpecah menjadi tornado yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi Mu Chen. Tornado telah menyebabkan ruang terdistorsi dan siapapun yang memasuki jangkauan akan menderita serangkaian serangan ganas yang dapat langsung menggiling penguasa kelas sembilan yang disempurnakan menjadi daging cincang. Tornado muncul di bawah kaki Mu Chen dan berdiri di atasnya, sebelum naik ke ketinggian Garuda. Dia kemudian tersenyum sambil melambaikan kipas di tangannya. Kebetulan sekali, saya juga memiliki artefak suci. Wajah Garuda juga berubah serius saat tatapannya tertuju pada kipas Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka Mu Chen memiliki artefak suci peringkat rendah juga. Jumlah kartu truf Mu Chen telah melebihi ekspektasi Garuda. Kalau begitu, mari kita lihat sein artefak siapa yang lebih kuat. Garuda mendengus, karena tidak ada pilihan lain baginya saat ini. Salah satu dari mereka harus mati, karena tak satu pun dari mereka akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan tubuh emas abadi. Karena itu masalahnya, maka dia akan menggunakan mayat Mu Chen sebagai batu loncatan untuk menempat tubuh emas abadi miliknya. Gelombang pembantaian dewa Segel di tangan Garuda meledak dengan cahaya saat dia meraung. Lautan hitam bergulung dengan keras dengan gelombang besar yang menyelimuti ke arah Mu Chen. Itu menutupi matahari dan menghasilkan bayangan sepanjang berjuta-juta kaki, terlihat menakutkan. Meminjam kekuatan artefak suci miliknya, serangan Garuda telah melampaui jangkauan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Gelombang hitam ditekan, tapi Mu Chen tidak panik. Dia melambaikan kipas di tangannya. Tornado Dewa Angin Angin topan mendominasi wilayah ini dan mengembun menjadi tornado biru, mirip dengan naga biru yang sangat besar, dan berbenturan dengan gelombang hitam. Gelombang kolosal itu runtuh menjadi tetesan air hujan, dan tornado biru itu pun bubar. Tetesan hujan menyelimuti wilayah Mu Chen sementara Angin topan menyelimuti wilayah Garuda. Hujan hitam dengan cepat menciptakan kawah di tanah yang kokoh. Kemampuan korosif adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan, sementara Angin topan biru sangat tajam, meninggalkan bekas di ruang sekitarnya. Kekuatan destruktif dari serangan yang dilepaskan oleh artefak suci telah melebihi ekspektasi mereka, jadi tak satu pun dari mereka yang berani meremehkan satu sama lain. Mu Chen menggunakan Angin topan yang dahsyat untuk membungkusnya, sementara Garuda menggunakan samudera hitam sebagai penghalang. Mereka bertukar pandang dari jauh dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Mereka berdua tahu bahwa lawan mereka tidaklah mudah dan karena mereka adalah musuh bebuyutan, mereka harus menyingkirkan musuh mereka agar tidak berkembang menjadi bencana. Oleh karena itu, mereka berdua segera memicu sein artifaks mereka, menuangkan energi spiritual mereka dan seluruh wilayah itu berubah menjadi wilayah badai biru dan air hitam. Air hitam telah menerkam dengan cara naga air sebelum terkoyak oleh Angin topan biru. Pertarungan antara mereka berdua dimulai lagi, dan skala serangan mereka adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi yang lebih rendah harus hadapi dengan serius. Utaran lain dari gelombang kejut yang kuat mendominasi dengan seluruh wilayah dipenuhi dengan hujan hitam dan angin kencang. Mu Chen dan Garuda juga menderita akibat gelombang kejut itu. Mereka terdorong mundur cukup jauh. Wajah mereka tampak pucat. Bagaimanapun, itu sangat membebani energi spiritual, jadi mereka berdua secara praktis menggunakan cairan spiritual berdaulat. Hanya dalam 10 menit yang aneh, mereka berdua telah menghabiskan jutaan soverein spiritual liquid masing-masing. Mereka tidak punya pilihan, karena mereka bukan penguasa bumi. Karena mereka tidak bisa menggunakan energi spiritual di sekitar mereka untuk mendukung penggunaan artefak suci, mereka hanya bisa mengandalkan cairan spiritual berdaulat. Secara alami, mereka juga bisa mengandalkan energi spiritual mereka, tapi dalam skala pertarungan seperti ini, energi spiritual mereka sangat berharga, karena mereka tahu kalau yang pertama menunjukkan tanda-tanda kelelahan akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Saint Artifak benar-benar menakutkan, tapi pada saat ini, kelelahan bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan tersedot abis. Mereka saling bertukar pandang dan kedua mata mereka berkedip-kedip. Garuda merasa sedikit pasrah, karena di awalnya mengeluarkan segel dengan niat untuk langsung membunuh Muchen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Muchen juga memiliki Saint Artifak yang berada di level yang sama, yang mengubah pertempuran ini menjadi jalan buntu. Ini tidak bisa terus berlanjut, apa yang akan terjadi jika energi spiritualnya abis. Meskipun Muchen juga memiliki kemungkinan untuk jatuh ke dalam situasi itu, Garuda tidak mau mempertaruhkan pertempuran ini pada keberuntungan. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertarungan ini. Garuda memang orang yang tegas. Saat dia membuat keputusan, dia melambaikan tangannya dan segel batu itu menghilang. Pada saat yang sama, Muchen juga menyimpan kipas dewa anginnya, membiarkan hujan dan angin topan yang mengamuk perlahan-lahan meredah. Mereka berdua berdiri di atas pilar emas masing-masing dengan niat membunuh yang berkilau di antara mata mereka. Tiba-tiba, mereka berdua menutup mata pada saat yang bersamaan. Kilauan hitam yang geras dilepaskan dari Garuda yang secara bertahap terbentuk menjadi siluet besar dengan matahari yang terik di belakang kepalanya. Ketika siluet hitam muncul, kilau keemasan juga menyembur keluar dari arah yang berlawanan dan siluet keemasan terbentuk di belakang Muchen. Dua siluet yang serupa tetapi berbeda warna. Siluet hitam mirip dengan lubang hitam, sedangkan siluet emas tampak seperti matahari yang bersinar terang. Keduanya tiba-tiba membuka mata mereka dan membentuk segel yang serupa dengan raungan mereka yang bergema di seluruh wilayah ini. Tubuh abadi matahari yang agung. Dua tubuh abadi matahari besar berhadapan dengan niat membunuh. N. Bab 1174 Pertempuran Tubuh Abadi Matahari Besar. Dua siluet besar dialun-nalun emas dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang menyebabkan ruang angkasa bergetar. Untuk pertandingan terakhir, Muchen dan Garuda telah mengeluarkan grid solar undiing bodis mereka. Mereka merasa bahwa jika mereka ingin mengalahkan pihak lain, mereka harus melakukannya dengan grid solar undiing bodis mereka. Garuda berdiri di atas bahu grid solar undiing bodinya dengan siluet emas terpantul di matanya sambil berkata, Muchen, jika kamu menghancurkan grid solar undiing bodimu sendiri sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Namun, Muchen sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Garuda sebagai tanggapannya. Garuda tidak terkejut dengan jawaban Muchen. Sebaliknya, niat membunuh melonjak di matanya. Karena kamu sedang merayu kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Dia menginjak kakinya dan matahari hitam mulai naik ke tubuh abadi matahari besar sebelum hancur. Arus hitam menyapu keluar dari tubuh abadi matahari besar sebelum mereka berkumpul di bawah telapak tangannya. Mereka tampak seperti ular piton sambil samar-samar memancarkan kekuatan melahap yang menakutkan. Seolah-olah mereka bisa melahap dan menyerap apapun. Kemampuan berdaulat, ular iblis matahari kedelapan. Garuda meraung. Ular-ular itu menerkam. Gerakan mereka sangat tidak biasa. Mereka bahkan bisa berintegrasi ke luar angkasa. Tak lama, Muchen dapat merasakan kegelapan telah menyelimuti wilayah ini, yang membuatnya merasa terancam. Jika serangan itu menghantamnya, bahkan energi spiritualnya akan dilahap oleh mereka. Jadi ini adalah kemampuan berdaulat dari delapan matahari versinya. Muchen bergumam dalam hatinya. Tubuh abadi matahari agungnya juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi ternyata, kemampuan berdaulat mereka ternyata adalah versi yang sama sekali berbeda. Namun, Muchen mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, kilau emas tak terbatas bermekaran dari grid solar undiing bodi dengan matahari terbit dari grid solar undiing bodi. Roda surya ke-8 surgawi. Muchen mengetuk udara dan kilau keemasan mengembun menjadi roda emas di sekitar tubuh abadi surya agung sebelum perlahan berputar. Ketika roda terbentuk, ular piton hitam menuki ke bawah, merobek ruang angkasa dalam prosesnya. Serangan itu bahkan bisa melahap seorang penguasa tingkat ke-9 yang telah disempurnakan, seketika. Tapi saat mereka bersentuhan dengan roda, roda itu tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam dan ular-ular iblis itu dikirim kembali dan berbenturan dengan ular-ular lainnya. Ledakan hitam tak berujung terjadi saat mereka saling membatalkan satu sama lain. Meskipun roda surya ke-8 surgawi milik Muchen tidak memiliki kemampuan ofensif, ia sepenuhnya dapat mengembalikan serangan apapun kepada penyerang. Wajah Garuda menjadi gelap saat dia melihat roda emas itu. Ular naga surya ke-8 miliknya telah melahap energi spiritual dari banyak lawan tanpa gagal. Tapi pada saat ini, tidak ada gunanya melawan pertahanan Muchen yang sempurna. Tapi Garuda tidak terkejut, karena dia sudah tahu bahwa Muchen adalah lawan yang tangguh. Dia bahkan mungkin sebanding dengan Zuyian. Jadi jika dia berhasil menyingkirkan Muchen dengan begitu cepat, itu akan mencurigakan. Garuda menyipitkan matanya. Karena matahari ke-8 tidak berpengaruh, maka mari kita tingkatkan levelnya. Garuda mengulurkan tangannya dan membentuk segel yang tidak biasa sebelum dia duduk di atas kepala tubuh abadi matahari besar hitamnya. 8 matahari hitam muncul dari grid solar undiing bodi sekali lagi dengan masing-masing mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Namun ketika matahari ke-8 muncul, sebuah biji hitam tumbuh dari jantung tubuh. Abadi surya agung dan dengan cepat berkembang menjadi matahari hitam ke-9. Tatapan Garuda berubah menjadi hitam pekat. Matahari ke-9 secara praktis adalah batas dari kemampuan berdaulat tubuh abadi matahari agung. Ketika Muchen melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi muram, tetapi dia tidak terkejut. Dengan bakat dan kekuatan Garuda, sangat masuk akal jika dia bisa menguasai matahari ke-9. Muchen menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan roda matahari ke-8 surgawi, karena itu sudah tidak berguna untuk menghadapi gerakan Garuda selanjutnya. Hanya kekuatan yang berada di level yang sama yang bisa menghadapinya. Muchen menyipitkan matanya dan juga membentuk segel yang dalam dengan matahari keemasan yang muncul dari tubuh dewa matahari yang agung. Ketika matahari ke-8 muncul, Muchen tidak menghentikan laut berdaulat di belakangnya saat mulai menuangkan energi spiritual ke dalam tubuh abadi matahari besar. Sekelebat kilau keemasan muncul di jantung tubuh abadi matahari agung sebelum dengan cepat menyebar menjadi matahari keemasan. Dia juga telah melepaskan matahari ke-9. Muchen membuka matanya dan menatap Garuda dengan niat membunuh yang memancar dari mereka. Pada saat berikutnya, kedua segel mereka berubah pada saat yang sama. 9 Energi Matahari, Sarang Iblis Matahari ke-9 9 Energi Matahari, Keturunan Dewa Matahari ke-9 Keduanya meraung dan kilau hitam menyembur keluar dalam gelombang dari Garuda, terbentuk menjadi lubang hitam iblis tak berdasar yang tampak seperti bisa menelan langit dan bumi, menyebabkan retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Sedangkan untuk Muchen, kilau keemasan yang deras telah terbentuk menjadi spanduk emas dengan sembilan matahari di atasnya. Itu memancarkan fluktuasi ilahi dan bahkan lubang hitam iblis tidak bisa mengguncangnya. Dari tingkat tertentu, serangan mereka ini bahkan lebih kuat dari semua kemampuan berdaulat yang telah mereka lakukan di masa lalu, dan ini adalah kemampuan berdaulat yang kuat dari tubuh abadi matahari yang agung. Berkurang menjadi abu di dalam lubang hitam iblisku. Garuda meraung dengan ekspresi menyeramkan saat lubang hitam iblis turun ke arah Muchen. Jika Muchen jatuh ke dalam lubang hitam iblis, dia akan terkuras energi spiritualnya tidak peduli apa yang dia lakukan, dan bahkan tubuh fisiknya tidak akan ada lagi. Namun, tidak ada rasa takut meskipun ada ekspresi serius di wajah Muchen saat dia melihatnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan spanduk emas melambai di depan lubang hitam iblis. Riak emas yang terlihat menyebar dengan energi yang dalam, seolah-olah serangan apapun akan direduksi menjadi nol di bawah spanduk emas. Bahkan lubang hitam iblis yang menakutkan itu telah menunjukkan tanda-tanda memudar di bawah gelombang tersebut. Mata Garuda menyipit. Panji emas Muchen bahkan bisa menyebabkan energi lubang hitam iblisnya memudar. Aku akan melihat berapa kali kamu bisa melambaikannya. Garuda mengatupkan giginya. Lubang hitam iblis menyembur dengan kilau hitam dan menyelimuti Muchen. Spanduk emas melambai lagi dan energi darinya menyebabkan lubang hitam iblis terus memudar sebelum berhasil menghentikan lubang hitam iblis untuk menyelimuti. Tetapi pada saat ini, wajah Muchen berubah menjadi sangat tegas. Meskipun spanduk emas surya ke-9 memiliki kemampuan unik untuk menghilangkan energi apapun, penguasa kelas 9 yang disempurnakan biasa akan benar-benar kelelahan sampai menjadi orang yang cacat. Namun, serangan Garuda masih belum hilang. Gelombang kejut yang menakutkan menyebar saat panji emas dan lubang hitam iblis berbenturan, jatuh ke jalan buntu. Sialan! Wajah Garuda menjadi semakin gelap dan pucat dengan bulir-bulir keringat di dahinya. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tentu saja, Muchen juga mengalami situasi yang sama, karena mereka berdua berada di bawah beban yang signifikan. Namun meski begitu, kebuntuan terus berlanjut, dan jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan kehabisan energi spiritual mereka. Namun, Garuda tidak ingin melihat hal itu terjadi, jadi tatapannya berkedip-kedip saat dia membuat keputusan. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya untuk melihat Muchen. Merasakan tatapannya, hati Muchen bergetar, merasa sedikit gelisah. Saya tidak pernah berpikir, bahwa saya akan dipaksa untuk mengambil langkah ini oleh Anda. Suara gelap Garuda bergema saat dia mengepalkan tinjunya. Sebuah patung biru muncul di tangannya, tampak seperti Buddha dengan matahari biru di belakang kepalanya. Ketika Muchen melihat patung itu, hatinya bergejolak dengan keterkejutan di matanya. Dia telah merasakan fluktuasi yang tidak asing lagi dari patung itu. Fluktuasi dari tubuh Dewa Matahari Abadi. Patung biru itu ternyata adalah tubuh abadi matahari yang agung. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang telah dikultivasi oleh Garuda sendiri. Itu memiliki aura yang sama. Sekali berbeda. Itu berarti itu adalah milik orang lain, tetapi tubuh abadi surya agung mereka telah gagal dan direduksi menjadi patung yang jatuh ke tangan Garuda. N. Bab 1175 Tangan Iblis Dewa Matahari ke-10. Patung biru di tangan Garuda menimbulkan gelombang di hati Muchen, tatapannya tertuju pada patung itu. Haha, penasaran. Melihat keterkejutan Muchen, Garuda tertawa dengan ejekan di dalam hatinya. Alis Muchen dirajut menjadi satu, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, Garuda tidak terganggu dengan hal itu. Dia melambaikan patung di tangannya. Ini diberikan kepada saya oleh Tuan Istana sendiri. Konon katanya, dulu ada seorang murid yang luar biasa yang berhasil mengembangkan tubuh matahari abadi di masa lalu. Namun, dia gagal pada akhirnya, dan tubuh abadi matahari agungnya berubah menjadi ini. Ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tapi tidak bagi kita, kultifator tubuh Dewa Matahari abadi. Ini adalah item sempurna yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan grid solar unding bodi jika kita menyerapnya. Wajah Muchen sedikit berubah. Ternyata Garuda berencana untuk menyerapnya. Maafkan aku tentang ini, tapi sepertinya aku yang akan tertawa pada akhirnya. Garuda tersenyum tipis ke arah Muchen sebelum dia melemparkan patung itu. Patung itu kemudian ditelan oleh tubuh abadi matahari besar hitamnya. Saat patung itu memasuki mulut grid solar unding bodinya, tubuh besar itu mulai bergetar dan mulai membengkak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh itu mengembang beberapa kali dengan fluktuasi yang mengerikan. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan menyebar, menekan kilau keemasan dari tubuh abadi matahari besar Muchen. Tiga perempat dari wilayah ini ditutupi dengan cahaya hitam dan wajah Muchen berubah menjadi sangat suram. Kemampuan berdaulat, sarang iblis matahari ke sembilan. Garuda tertawa saat sembilan matahari hitam muncul dan berubah menjadi lubang hitam. Kali ini, sarang iblis matahari ke sembilan yang telah dieksekusi Garuda mungkin melebihi kemampuan ilahi yang lebih rendah biasa. Menghadapi jurus ini, bahkan penguasa tingkat ke sembilan yang sempurna pun akan dilahap dan bahkan penguasa bumi yang lebih rendah pun tidak akan berani meremehkannya. Muchen, mati. Biarkan tubuh abadi matahari besarmu menjadi batu loncatan bagiku untuk bangkit. Garuda tak henti-hentinya tertawa. Saat ini, dia sudah selangkah lagi menuju kemenangan. Garuda menatap Muchen, mencoba melihat kengerian dalam ekspresi Muchen. Tapi dia tertegun menyadari bahwa Muchen tetap tenang bahkan sampai sekarang. Kamu masih bisa bersandiwara bahkan saat ini. Kamu benar-benar mendekati kematian. Tatapan Garuda berubah menjadi gelap saat dia mencibir. Menghadapi ejekannya, Muchen tidak terganggu olehnya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sebelum melihat lubang hitam dengan kilatan aneh di matanya. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa membawa kekuatan sembilan bintang ke level ini. Garuda mencibir, ini sudah merupakan batas dari tubuh matahari abadi yang agung dan juga membuktikan bahwa hanya aku yang memenuhi syarat untuk berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Batasnya. Muchen bergumam dengan senyuman di wajahnya saat dia menatap Garuda. Saya rasa tidak. Wajah Garuda berubah saat mendengar kata-kata Muchen, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar suara gemilang Muchen, bahkan saat meminjam kekuatan patung itu, batasmu hanya sembilan matahari. Yang mungkin bukan batas dari tubuh abadi matahari yang agung. Garuda tersenyum seram. Sembilan surya bukan batasnya. Heh, kau bodoh. Aku sudah menyalakan sembilan biji di dalam tubuh abadi matahari agung, dan kau mengklaim bahwa itu bukan batasnya. Bisakah Anda memunculkan matahari ke-10 untuk saya? Saat grid solar unding bodi terbentuk, akan ada sembilan benih yang mewakili kemampuan berdaulat. Karena Muchen mengklaim bahwa matahari ke-9 bukanlah batasnya, lalu di mana batasnya? Matahari ke-10. Muchen menatap Garuda dengan senyum aneh sambil melanjutkan, bukankah itu matahari ke-10? Garuda memandang Muchen dengan gemetar di dalam hatinya karena Muchen sedang melihat matahari yang menyilaukan di belakang kepala tubuh abadi matahari yang agung. Wajah Garuda berfluktuasi saat dia tersenyum marah. Apakah kamu bodoh? Matahari itu hanyalah penampakan dari tubuh abadi matahari yang agung. Dia telah mencoba mengaktifkan matahari itu, tapi tidak ada hasil apapun. Setiap energi spiritual yang disalurkan hanya akan membuat matahari menjadi lebih terang tanpa efek yang nyata. Dalam pandangannya, matahari itu hanyalah penampakan dari tubuh abadi matahari yang agung. Benarkah? Muchen tersenyum saat dia duduk di atas kepala grid solar unding bodi dan kedua tangannya membentuk segel bersama. Pada saat itu ketika dia membentuk segel, matahari di belakang kepala grid solar unding bodi mengeluarkan suara mendengung dan segudang sinar emas melesat keluar, menyita kembali langit dan bumi yang diwarnai oleh lubang hitam. Lebih jauh lagi, sekuat apapun lubang hitam iblis itu, ia tidak dapat melahap energi dari sinar-sinar keemasan dan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang menyebar dari matahari keemasan. Garuda merasakan kulit kepalanya mati rasa karena energi spiritual sebelum dia berseru, bagaimana Anda bisa memiliki energi spiritual yang menakutkan seperti itu? Muchen dengan tenang menjawab, bukankah kalian penasaran mengapa pembaptisan sempurna saya begitu biasa? Garuda tertegun sebelum wajahnya berubah drastis. Kamu. Kamu mengarahkan energi pembaptisan sempurna ke matahari itu. Kamu sudah gila. Energi spiritual yang dibutuhkan untuk memicu matahari ke sepuluh jauh melebihi imajinasimu. Muchen samar-samar tersenyum sambil melanjutkan, bahkan jika pembaptisan sempurna dapat meningkatkan kekuatan saya, itu tidak dapat membiarkan saya memasuki alam penguasa bumi. Karena itu masalahnya, mengapa saya tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan saya dan bertaruh untuk melihat apakah tebakan saya benar? Memang, itu hanya tebakan dari Muchen, jadi dia tidak terlalu percaya diri. Tapi dia tetap melakukannya. Wajah Garuda berubah. Dia tidak bisa membayangkan Muchen melepaskan pembaptisan sempurna untuk masalah yang tidak pasti. Apa yang membuatnya kehilangan ketenangannya adalah kenyataan bahwa Muchen telah berhasil dalam pertaruhannya. Dia berhasil memicu matahari ke sepuluh. Melihat matahari keemasan yang sangat besar itu, rasa takut mulai muncul di hati Garuda. Kamu bersandiwara untuk mengguncang hatiku, mampuslah. Namun pada akhirnya, Garuda mengaum. Tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jika itu adalah jalan kematian, dia harus menerjang. Segelnya berubah dan lubang hitam iblis turun ke arah Muchen. Melihat lubang hitam iblis yang menghancurkan ruang angkasa, Muchen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi serius. Sembilan matahari terbit dari tubuh abadi matahari besarnya, memisahkan diri dari tubuh surgawi yang berdaulat, dan melayang-layang di sekitarnya. Matahari yang paling menonjol adalah yang berada di tengah dengan sembilan matahari yang berputar mengelilinginya. Mereka mulai meningkatkan kecepatannya sebelum bersentuhan dengan matahari ke sepuluh dan kilau keemasan yang sangat besar mulai menyebar. Seluruh langit dan bumi diwarnai dengan kilau keemasan dengan suara gemilang Muchen yang acuh-ta'acuh, kemampuan berdaulat, energi matahari ke sepuluh. Tangan Dewa Iblis Matahari ke sepuluh Kilauan emas telah terbentuk menjadi tangan raksasa dengan sepuluh matahari terukir di atasnya, terlihat sangat sempurna dengan efek unik yang menarik perhatian. Melihat dari jauh, tangan raksasa itu turun dari langit saat tekanan yang tak terlukiskan menyebar dan menghancurkan lubang hitam iblis. Lubang hitam iblis yang membuat Muchen merasa takut menjadi selemah telur saat ini. Itu hancur, dan energi spiritual hitam mendominasi. Namun, itu tidak bisa mengguncang tangan emas dan dengan cepat menghilang di bawah pemusnahan kilau emas, penindasan total. Ketika lubang hitam iblis itu hancur, Garuda memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dengan teror memenuhi matanya. Dia tentu saja tidak bisa menerima bahwa serangannya yang kuat begitu mudah dikalahkan. Wajah Garuda menjadi lebih pucat. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Jadi jika dia tidak melarikan diri sekarang, maka dia akan mati. Dengan pikiran ini terlintas di benaknya, Garuda segera mulai melarikan diri. Namun saat dia mulai melarikan diri, langit menjadi terang dan dia melihat sebuah tangan besar dengan lembut menekan ke arahnya. Namun saat dia mulai melarikan diri. Terima kasih.